Ya, ini adalah rapat terbatas yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan alat kelingkatan, sekilis, sekretaris MRP, dan stafah. Dalam rangka kita satukan persepsi pemikiran kita terkait dengan melihat situasi global yang terjadi, di Papua, terutama meningkapi giat-giat yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk evaluasi ekonomi khusus, kemudian lakukan perubahan K-2, Undang-Undang 21 tahun 2001, di mana perubahan K-2 ini pemerintah pusat hanya membicarakan dua pasal, yaitu pasal 34 terkait dengan dana 2%, kemudian yang berikut itu pasal 76 terkait dengan pasal pemakaran, di mana ya usulan perubahan K-2 ini menyadakan kewedangan gubernur MRP dan DPRP sesuai dengan pasal 76 itu. Sehingga kami merasa rakyat Papua atau MRP dirugikan. Dan itu saya pikir pelanggaran hak orang asli Papua sebenarnya sebagai warga negara, sehingga hari ini kita satukan persepsi untuk segera menyiapkan dokumen atau keputusan Majelis Raya Papua di mana sesungguhnya kita menolak, menolak rancangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terkait dengan perubahan ini. Sehingga sikap kita itu akan disiapkan. Tadi kami sudah mendapatkan saran pendapat dari pimpinan Pogja, mewakili masyarakat dari lima wilayah adat, untuk menikmati di mana pemerintah pusat sepihak menyadakan kewedangan gubernur, DPRP dan MRP, kemudian undang-undang ini didorong sesuai dengan kehidupan Jakarta. Sehingga ini perlu kita MRP dengan bersatu sikap. Dalam hal ini sikapnya sikap menolak, karena tidak ada keterlibatan rakyat Papua sebagai yang akan menikmati undang-undang perubahan itu sendiri. Terima kasih.